Intro Tak guna sanusi popular tetapi jeneri ketinggalan Tiada bank kata calon barisan nasional Sedara-sedara tuan-tuan dan perempuan dalam sebuah artikel daripada Free Malaysia Today Tak guna sanusi popular tetapi jeneri ketinggalan Tiada bank kata calon BN Sedara-sedara banyak spekulasi yang menyatakan Mamat sanusi Menteri Besar Kedah akan tumbang di Kedah Akan tumbang di jeneri setelah apa yang dilakukannya sebelum ini Setelah mahkamah memutuskan dua pertuduhan di bawah Akta Hasutan 1948 Terhadap sanusi Selain daripada isu kecurian unsur nadir bumi RII di Kedah Adakah dengan ini sanusi benar-benar akan ditolak Dan kehilangan lagi kuasa sebagai adun dan Menteri Besar Kedah Sedara-sedara pilihan dari negeri tidak lama lagi akan diadakan Dalam sebuah artikel daripada FMT ataupun Free Malaysia Today Salon BN Don Jeneri Muhammad Kizri Abu Qasim berkata Populariti lawannya sanusi nor daripada perikatan nasional Tidak memberi manfaat kepada kawasan itu Yang masih ketinggalan daripada arus pembangunan Menurut Kizri, tiada kemajuan boleh dibanggakan Sepanjang sanusi menjadi wakil rakyat di kawasan itu Sejak 2018 dan 3 tahun sebagai Menteri Besar Sekaligus menimbulkan persoalan mengenai kemampuan sanusi memimpin Populariti yang dia cipta itu tidak mendatangkan Apa-apa keuntungan kepada masyarakat di SIG Terutamanya di January Boleh beliau tunjuk sepanjang 3 tahun sebagai Menteri Besar Apa yang telah dilakukannya di SIG Dalam sektor pendidikan Keputusan SPM daerah ini antara tercorot di Malaysia Katanya dalam temubual dengan FMT Di January, bank pun tiada Orang hendak keluar pun Keluarkan duit kena pergi ke Gurun, Pekansik, Teloy Timur Atau Kuala Ketil Ketua Amnosek berkata Tidak guna sanusi dikenali di seluruh negara Kerana kelantangan dan kontroversi diciptanya Sebaliknya pemimpin PAS itu harus menggunakan Kedudukan untuk mengubah kedudukan Ataupun keadaan kedah Walaupun sanusi ada mengumumkan Perancangan dan pelaburan asing Berjumlah 40 bilion Tetapi bila disemak dengan lembaga Pembangunan pelaburan Malaysia Mida Kizri berkata Angkanya 0% jadi bercakap di kampung nampak gak Tapi hakikatnya tiada Segilanya diberi mandat pada 12 Ogos Beliau mahu memfokuskan aspek pendidikan Untuk mengubah kehidupan keluarga Susah bagi jangka panjang dan memajukan SIG Adakah disini kita dapatkan kepimpinan sanusi sebagai Menteri Besar Geda Adalah hanya kosong Tidak ada apa-apa setelah apa yang didedakan oleh calon BN ini Ataupun mungkin sanusi juga terlibat dengan salah laku Sebagai Menteri Besar Geda Sehingga kan tidak mampu membangunkan Jeneri Menurut calon BN itu Dan persoalannya yang timbul secara pribadi Adakah memang sanusi terlibat dengan salah laku Dan kenapa tidak ada kemajuan langsung di jeneri Seperti apa yang dituntut calon BN Seperti apa yang dituntut oleh beliau Apa yang dilakukan sanusi sebagai Menteri Besar Geda Selama beberapa tahun ini Saudara-saudara teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe Baik semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan Hari ini kita akan bercakap tentang Pilihan renegeri di Geda Sudah pasti ramai yang akan Menyediakan jentera parti Terutamanya dari kepimpinan parti politik yang menghantar calon Untuk bertanding di Dun Geda Terdapat juga spekulasi menyatakan bahwa Kerajaan PHBN hari ini Akan menang di Geda Di samping kita melihat Lebih banyak kerusi yang ditandingi Yang dihantar untuk bertanding PHBN berbanding Perikatan Nasional Dan spekulasi yang kedua Adakah Keda akan ditawan PHBN Setelah Apa yang dilakukan sanusi sebelum ini Dalam sebuah artikel Mengesahkan Dua isu panas Mampu Gugat peluang PN Di Geda Kita juga tahu Pertama Menteri Besar Geda Mohd Sanusi Telah berhadapan dengan dua pertuduhan Berkaitan dengan Isu Yang menyentuh Kedudukan Di Raja Dan juga yang di Pertuan Agong Dan yang kedua Adalah berkaitan dengan Isu RII Kecurian Unsur Nadir Bumi Yang melipatkan Nama Menteri Besar Geda Adakah di sini Bukti nyata Bahwa PHBN Akan Ditolak Di Geda Dalam sebuah artikel Dari Biharian.com Dua isu panas Mampu Gugat peluang PN Di Geda Oke baik Saudara-saudara Sebelum Saya meneruskan Isu hangat ini Saya meminta Jasa baik anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda juga dipersilakan Share video ini Dan tekan butang subscribe Sebab subscribe itu Percuma Faktor calon Boleh Memenangkan Sebuah parti Dalam pilihan Raya Apatah lagi Dengan negeri Bandul Berayun Seperti Kedah Yang menyaksikan Banyak perubahan Kerajaan Hakikannya Rakyat Atau pengundi Di negeri ini Bijak Menilai Siapa Sesuai Untuk mentadbir Setelah mengetahui Parti Apa akan bertanding Tentu Faktor Calon Ditagi Untuk membawa arus Menyokong Sesuatu parti Seperti dijangka Semua 36 kerusi Dewan undangan Negeri Dipertandingkan Menyaksikan Pertembungan Antara PHBN Menentang PN Terutama Di 28 kerusi Namun 8 kerusi Yaitu Air hangat Kuah Kota Sepute Derga Guar Cempedak Bukit Selambau Bakar Arang Dan Lunas Memperlihatkan Pertembungan Banyak penjuru Oleh Calon Bebas Dan Calon Parti Rakyat Malaysia PRM Di Bakar Arang Sekaligus Menjadikan Keseluruhan 83 Calon Menawarkan Diri Menariknya Dynamic Politik Pengundian Berubah Kerana PRU ke 14 Pada 2018 Dan PRU 15 Pada 2022 Tetapi Kali ini Sejarah PRU 13 Pada 2013 Berulang Menyaksikan Lebih Banyak Pertembungan Dua penjuru Bezanya Pas Pada PRU 13 Menyertai Pakatan Rakyat PR Menentang BN Tetapi Gabungan Diketuai UMNO Memenangi Kedah Dan Membentuk Kerajaan Kini BN Dan PH Bergabung Menentang PN Diketuai PAS Dalam Konteks Negeri Berkenaan Jadi Siapakah Bakal Memenangi Pilihan Rakyat Negeri Di Kedah Pada 12 Ogos Segaligus Membentuk Kerajaan Keesokannya Sebelum Kita Melihat Parti Mana Berpotensi Untuk Menang Ada Baik Kita Meninjau Tiga Faktor Utama Kemenangan Yaitu Parti Calon Dan Manifesto Ataupun Isu Melihat Faktor Parti Jelas Pertumbungan PHBN Perpaduan Menentang PN Akan Menentukan Salah Satu Memenangi Pilihan Raya Kedua-duanya Mempunyai Kekuatan Dan Pengalaman Mentadbir Kerajaan Negeri Jadi Pengundi Lebih Mudah Menilai Prestasi Namun Kerajaan Atau Parti Adalah Entiti Abstrak Kerana Yang Menggerakkannya Adalah Ahli Politik Yang Akan Dipilih Pengundi Mewakili Dun Ditandingi Bagi Membentuk Kerajaan Melihat Faktor Kedua Yaitu Calon Kita Mengetahui Senarai Calon Bertanding Cuma Perlu Diperhatikan Rentetan Kepada Sebelum Berlaku Penamaan Calon Sabtu Lalu Kesemua Parti Gabungan PHBN Mengumumkan Nama Calon Mereka Lebih Awal Seminggu Berbanding PN Dengan BN Atau UMNO Paling Awal Adakah Disini Kita Dapat Lihat Kelebihan Kepada PHBN Dalam Artikel Ini Berbeza Dengan PRU Sebelum Ini Yang Pengumumumannya Pada Saat Akhir Kombinasi Mukalama Baharu Calon PHBN Menampilkan Kombinasi Mukalama Dan Baharu Malah Terdapat Sembilan Calon Wanita Diketengahkan Dan Wakil Untuk Semua Kaum Termasuk Etnik Siam Di Sidam Nampak Agak Tersusun Dari Segi Pencalonan PHBN Segaligus Menampakkan Keseriusan Menawan Kedah Berbanding PN Yang Agak Lewat Menamakan Calon Kerana Dikatakan Sebelum Selesai Pembahagian Kerusi Hingga Hari Penamaan Calon Ramai Mukalama Dikekalkan Termasuk Menteri Besar Datuk Sri Mamat Sanusi Dijeneri Walaupun Terdengar Ura-ura Ingin Berpindah Kawasan Ke Tokai Tokoh Veteran Pas Dikatakan Ingin Bersara Terus Dikekalkan Bertanding Di Tokai Dan Merbau Pulai Dua Bekas Pemain Bola Sepak Dan Bekas Ahli Akademik Juga Dibawa Masuk Untuk Bertanding Cuma Berlaku Kekecohan Di Dun Air Hangat Dan Kuah Apabila Pemimpin Pas Langkawi Bertindak Mencalonkan Diri Sebagai Calon Bebas Menentang Calon PN Dan PHBN Begitu Juga Protes Kepada Pencalonan PN Di Kota Sipute Oleh Jentera Dan Penyokong PN Nah Saudara-saudara Sebelum Saya meneruskan Pembacaan Artikel Ini Disini Kita Sudah Dapat Lihat Mungkinkah Ini Kelemahan Pas PN Dikeda Setelah Kekecohan Di Dun Air Hangat Dan Kuah Apabila Pemimpin Pas Langkawi Pemimpin Pas Langkawi Bertindak Mencalonkan Diri Sebagai Calon Bebas Menentang PN Sendiri Dan PHBN Dan Keduanya Adalah Berkaitan Dengan Protes Kepada Pencalonan Calon PN Di Kota Sipute Oleh Jentera Dan Penyokong PN Ekoran Itu Pas Mengugurkan Keahlian Timbalan Yang Dipertua Pas Langkawi Mazlam Ahmad Dan Timbalan Ketua Pemuda Pas Langkawi Safwan Hanif Shafi Yang Masing-masing Bertanding Sebagai Calon Bebas Nah Adakah Kedua-dua Pemimpin Yaitu Yaitu Keahlian Ataupun Timbalan Yang Dipertua Pas Langkawi Dan Juga Timbalan Ketua Pemuda Pas Langkawi Kalau Kedua-dua Yang Bertanding Calon Bebas Ini Menang Adakah Mereka Akan Menyertai Kerajaan PHBN Bukan Saja Di Akar Umbi Tetapi Di Pihak Tertinggi Kalau Mereka Menang Adakah Mereka Akan Menyertai PHBN Sekiranya PHBN Yang Majority Menang Pada PRN 6 Negeri Yang Akan Diadakan Terutamanya Di Kedah Bagaimanapun Calon Dikemukakan PN Tidak Diwakili Calon Daripada Kaum India Dan Siam Malah Hanya 5 Calon PN Adalah Wanita Dan Dalam Artikel Ini Melihat Kepada Isu Semasa Isu Hangat Adalah Yang Membabitkan Sanusi Yang Dihadapkan Kemakamah Session Selayang Pada 18 Julai Atas Dua Tuduhan Mengikut Seksion 4 Dalam Kurungan 1 Dalam Kurungan E Akta Hasutan 1998 Selain Terdapat Isu Kecurian Nadir Bumi RII Di Si Keda Membabitkan Perbadanan Menteri Besar MBI Keda Dan Warga Cina Ditangkap Yang Masih Dalam Siasatan Beberapa Agensi Kerajaan Melihat Kepada Keseluruhan Aspek Sehingga Penamaan Calon Penduduk Keda Nampak Berminat Menilai Tawaran Ingin Di bawah Parti Dan Calon Bertanding Siapa Atau Parti Mana Menawarkan Tawaran Menarik Akan Disokong Pengundi Nanti Saingan Sengit Semestinya Untuk Memenangkan Setiap Kerusi Sudah Pasti Faktor Pertembungan Dua Penjuru Kerajaan Perpaduan Di Perikat Persekutuan Tawaran Manifesto Isu Semasa Dan Kebajikan Rakyat Keda Menjadi Penentu Kepada Keputusan PRN Dun Keda Penulis Adalah Profesor Di Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM Saudara-saudara Tonton Apa Komen Ada Teruskan Bersama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Anda Silahkan Untuk Share Video Ini Dan Tekan Butang Subscribe Bye